hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga ya seperti ini hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dan bertepatan dengan 12.000 awal sangat bermakna perumusan forum kita ini sangat bermakna karena bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan ini menjadi momentum bangkitnya insan-insan jurnalistik yang berakhlakul karimu Amin Amin dan di tengah apa ya istilahnya tantangan-tantangan jurnalistik yang sangat komplek meskipun di dalamnya kita sudah punya payung hukum undang-undang 40 tahun 99 kode etik jurnalistik namun dalam tataran implementasinya ternyata tidak semudah itu itu kecoy banyak kita jumpai ya fenomena-fenomena tentang kejurnalistikan yang yang lambat laun justru yang tadinya tabung malah kita anggap wajar gitu deh nah seperti itu jadi mudah-mudahan atas kesepakatan kita bersama ya kemarin-kemarin kita kan obrolan-obrolan kecil gitu ya setidaknya mampu menjadikan sebuah forum ini menjadi forum pencerahan dan upgrade diri kita bertahan untuk mempertahankan profesionalisme kita sehingga pas itu betul-betul menjadi pilar demokrasi yang keempat gitu bukan bukan menjadi kekesen gitu bukan menjadi tongok yang hanya ngagatelan hungkul gitu itu mungkin sebagai pembuka kita sengaja peringatan maulid kita ini saya persilahkan siapa dulu untuk menguatakan pendapat ini semua memenai format orang-orang pun atau enggak ngelajin mau seperti apa kalau enggak seperti apa juga cek cek ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ambillah diskusi kita kali ini bisa terlaksana pada hari ini ini merupakan diskusi pertama ya diskusi kita yang pertama semoga walaupun kita masih dalam skala kecil masih ada lima orang ya semoga kedepannya bisa menjadi sebuah forum diskusi yang lebih besar lagi dan semoga bisa menjadi awal dari kebangkitan atau ya awal dari sebuah keinginan besar kita untuk menjadi satu wadah diskusi wartawan khususnya di kabupaten kuningan karena tujuan awal dari diskusi kita ini ini kan pertama untuk muhasabah mengupgrade profesionalitas kita sebagai wartawan walaupun sesama kita ini ada yang sudah senior ada yang masih contohnya saya baru empat tahun jadi wartawan kan masih perlu banyak belajar karena saya akui secara pribadi pengalaman dalam segi jurnalistik masih jauh bahkan terkadang saya masih tertinggal informasi dari rekan-rekan yang lainnya jadi diharapkan dari diskusi ini kita bisa menemukan solusi-solusi lah bisa menemukan pemecahan masalah terhadap yang kita alami masing-masing karena meskipun junior belum tentu dia tidak memiliki wawasan dan meskipun dia senior belum tentu dia sudah sudah mampu membuat satu karya jurnalistik yang bagus jadi semoga dari forum diskusi kita yang kita awali hari ini bisa menjadi satu ya satu satu titik satu wadah untuk kita saling sharing pengetahuan barangkali nanti kedepan kita bisa memanggil narasumber yang lebih kompeten narasumber yang lebih senior jurnalistik yang lebih banyak pakan asam garam untuk kita bisa gali ilmunya juga kita bisa saling berbagi ilmu diantara kita semoga kedepan kita bisa memiliki satu persatuan diantara wartawan dan saya harapkan juga semoga kita kita kan disini sesama online ya kita bisa saling bersaing dengan secara sehat karena kita juga memiliki pembaca masing-masing kita memiliki pasar masing-masing dan kita juga memiliki channel masing-masing di di pemerintahan di masyarakat semoga dengan adanya diskusi ini kita jadi bersatu lah untuk kebaikan kedepan itu mungkin itu dari saya untuk teman-teman yang kawan-kawan seprofesi mungkin kalau misalkan untuk setiap kegiatan liputan kan juga sering ketemu itu juga kan menjadi sebuah apa namanya bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi juga ngobrol-ngobrol walaupun hanya sekedar ngobrol-ngobrol santai lah tempat-tempat ikutan juga kan sering ketemu terus dengan adanya gagasan untuk membentuk suatu forum diskusi sekarang ya ini menjadi suatu ruang kita mungkin untuk lebih serius berbicara soal bagaimana sih komitmen kita sebagai seorang jurnalis pers ke depan untuk ya yang mungkin tadi juga dibicarakan ada nilai manfaat lah yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bukan hanya sekedar memberitakan yang sifatnya apa namanya lembastis lah yang viral tapi juga ada sisi manfaat yang kita beritakan agar memberi wawasan atau memberi nilai yang baik untuk masyarakat mungkin itulah sedikit membicarakan dari saya terima kasih ya Bismillahirrahmanirrahim terima kasih dengan adanya forum ini tentu salah satu sarana dan juga forum yang bisa kita banggakan ya khususnya memang di kuningan forum-forum seperti ini ya sebagai bentuk untuk koreksi diri ataupun peningkatan diri khususnya dalam profesi jurnalis karena jurnalis ini ya memiliki peran penting dalam menyajikan informasi dan juga mempertanggungjawabkan hasil dari sebuah karya yang kita buat apalagi mungkin di kuningan banyak sekali wartawan banyak sekali media-media online ataupun media cetak yang saat ini tentu memberikan warna di dalam dunia era digitalisasi saat ini disini juga ya salah satu forum yang memang menuangkan ide-ide gagasan khususnya untuk kemajuan kemudian juga peningkatan STM jurnalisnya sendiri kemudian juga ya minimal saling mengengkapi kekurangan ataupun saling mengingatkan kelemahan dari salah satu teman gitu ketika ada pemberitaan yang kurang baik ya mungkin bisa di koreksi ataupun diingatkan ataupun ketika ada yang berita lebih hot ya kita genjot terus mungkin dari saya sih sebagai yang paling junior dan yang paling muda banyak berharap lah kepada forum diskusi ini ini sebagai ya pertama mungkin wadah upgrade diri mungkin saya bisa nyolong-nyolong ilmu dari senior semua lah gitu bagaimana cara apa ya ngambil bahan menentukan arah sumber dan banyak lah cara penulisan dan lain sebagainya terus juga mungkin ke depan ini juga jadi apa ya forum diskusi ini jadi motivasi lah gitu karena kan kadang ada aja pasenya mentok mentok ya kemana nih Poyayena gitu tapi karena dengan banyak diasah dengan banyak beradu pikiran banyak ide yang sengaja atau enggak gitu dari senior-senior semua ya mungkin jadi stimulus gitu gitu itu yang kedua gitu yang ketiga mungkin tadi yang pertama sebagai bahan upgrade diri yang kedua motivasi yang ketiga juga mungkin mudah-mudahan forum ini bisa jadi ngasih tahu gitu bahwa dunia jurnalis itu batasannya dimana gitu jadi kadang kita juga kebingungan sendiri karena jadi ini tuh boleh enggak atau ini tuh masuk pelanggaran atau enggak gitu atau justru kebalikan atau karena kadang kita terlalu takut gitu bahkan mau nulis aja ragu-ragu gitu tapi kalau udah tahu batasan dan di forum diskusi ini kan lebih enak gitu bahkan ketika main di pinggir jurang pun ketika tahu batasan kan lebih enak gitu itu yang ketiga sih sebagai itu jadi sangat berharap sekali forum diskusi ini bisa jadi forum upgrade baik itu secara pribadi profesi jurnalis maupun mungkin ke depan dibahas secara medianya gitu eh tantangan jaman eh bagaimana menyentuh eh reng usia supaya berita itu tidak terlalu berjarak dengan masyarakat awam gitu selama ini kan baru insiden yang mungkin berita yang diterima semua orang gitu eh yang kedua tadi sebagai bahan motivasi dan yang ketiga juga eh mudah-mudahan jadi forum yang bisa memberikan batasan gitu baik itu secara profesi mungkin juga ke depan syukur-syukur ada orang hukum secara hukum ke depan ada eh apa namanya secara bisnis ekonomi atau misalkan ada orang agama secara agama gitu kan mungkin ya mudah-mudahan sih harapannya kesana jadi ya banyak lah banyak hal atau misalkan eh ketika membahas satu topik yang kita bener-bener enggak tahu gitu model tadi ada karena Andri mengelian koi gitu jadi kepikiran oke gitu bahwa sebenernya ini kan bahan bisa jadi bahan berita yang baik tapi karena tidak paham gitu kan ya cukup jadi dinikmati aja gitu hobi misalkan gitu tapi kalau ke depan ada topik-topik yang eh apalagi bisa menghadirkan orang lain gitu yang yang bukan hanya dari wartawan gitu tadi jadi menyimak tadi penuturan masing-masing pada intinya mungkin setujunya untuk membentuk untuk melanjutkan forum diskusi ini jadi ke depannya mungkin kita akan ngebahas ini yang namanya forum diskusi itu kan berarti rutin sifatnya nah rutinnya teh mau tiap bulan sekali seminggu sekali dua minggu sekali dua bulan sekali atau kumaha gitu cing usul anak kumaha sebulan sekali sebulan sekali apa bising terlalu sebentar atau terlalu lama gitu sebulan sekali sebulan sekali cukup Hai mending poe poe naontah peting berang berarti berangnya poe Jumat atau sorenya aritos Jumatan tingmai ya kan jarang kegiatan ya jarang ayah liputan ya so kadang Gus Jumatan tekan sok ayah liputan hei 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 salilating hei namun dua minggu sekaligum mak terus perlu dibahas oke kan tadi lama misalkan sebulan sekalinya tempat ya tempat Hai bisa ngerek boga ide tempat dimana gitu hai 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 menyesuaikan Hai tempat berarti Hai kurang perlu grupe grup-grupe akan jangan bahas seta kan Hai Nah terus non-de di luar tadi bahwa jadwal resmi kan sebulan sekalinya muka gambar saya sebulan sekaligya berarti pembahasan yang serius tapi lah mau cara Hai ngopi naki rada sering mah gitu jadi nanti di luar di luar serius ya ada ngopi mah di rumah ada ngopi mah lepas aja bisa supaya nahan otak ya kalau bisa dipresurkan jadi bulan sekali B ya untuk sementara masa bulan sekali ke ada pembahasan lebih lanjut bising ngerek dikerep ken atau rek dianggang ken kan itunya Hai untuk sementara Maya ayina sudah sama-sama sepakat bertekad kuat dalam meningkatkan kualitas diri sebagai jurnalis dan perlu ditegaskan bahwa ini sifatnya inklusif kalau sekarang kita lima orang nanti kedepannya bisa enam orang tujuh orang sepuluh orang bahkan bisa ratusan dan kita lebih dititik beratkan kepada forum diskusinya bukan sebagai gerakan yang seperti organisasi LSM atau apa gitu ya jadi jadi itu gesekannya itu kan tidak tidak akan terlalu gimana ya eh tetap aja kan meskipun kita sama-sama berprofesi jurnalis kita juga perlu mempertimbangkan sisi persaingan media kan gitu Nah ketika menjadi sebuah gerakan Hai nanti akan menciptakan sebuah pengkotak-kotakan dan itu yang kita hindari karena tujuan kita untuk meng-upgrade diri meningkatkan profesionalisme jurnalistik jangan sampai citra yang tadi kata pecoima citra wartawan semakin buruk gitu ya kita kembalikan ke hitoh perjuangan jurnalis Hai bahwa seorang jurnalis itu Hai ada fungsi kontrolnya ada fungsi cokanrimah kebermanfaatan untuk umat gitu kan Hai nah itu jadi Hai tapi akan lebih bagus juga nih kalau misalkan kita punya punya nama lah Hai dari forum diskusi naon gitu teh yang Hai yang sekiranya kita kita ada 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 penamaan gitu kan di situ Oh bawah ini Hai kayak gila kayak ILC gitu kan kita kan ILC nya kita makan contoh baik gitu atau naon gitu forum forum wartawan forum wartawan Hai cincin naon ngeranata Hai jadi untuk untuk kumaya sebetulnya tidak terlalu substansi sih tidak bisa sambil jalan cuman setidaknya kita punya gambaran lah biar kedepannya itu kan kita punya bentuk forum diskusi seperti apa dari nama juga kan Hai ada jadi penamaan itu kan ngaruh juga kepada konsep diri gitu kan konsep diri bahwa kita wartawan ya kayak gini lah contohnya forum wartawan Hai forum wartawan Hai risalah nabi misalkan contoh nate contoh ima Hai jadi ketika ada nama itu teo wartawan-wartawannya te berahlak nabi gitu ibu contoh 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 Hai atau abisi ngerek ya karena Iyekan meng otokritik buat kita gitunya Hai forum disporum analisis jurnalis misalkan forum jurnalis analis atau kenaon lah jadi Hai lamun lamun jurnalis non-blokan karena jadi blog lagi tidak Hai pojaku Hai pojaku Hai ini sejenis nama kuih ada nama kuih komunitasnya mungkin orang Jepang tuh dikira orang Jepang naon ya ya agak bisa usul naon pojaku tadi porwade porwases Hai 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 tadi kalau analisis jurnalis nama 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 hai 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 raju Hai 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 e-tawe pasis Hai pasis Hitler hai 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 pasis-pasis Hai namanya buruk tapi di pasis seolah-olah kumar tuh pasis Hai halus tapi cukup dengan pasis tua hai 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 fasis forum analis jurnalis Pak forum jurnalis analisis Hai nyaris pokoknya wakitulah ya tambah sementara walah kita dibahas lebih lanjut setidaknya ada gambaran lah bisa ngerek ojoku atau Yes atau basis atau for now itulah sementara sementara untuk penyusunan format ini kita cukupkan dan Alhamdulillah nih kita mudah-mudahan ini menjadi tonggak sejarah bagi kredibilitas warnawan kredibilitas jurnalis dan meningkatnya profesionalisme kita sebagai kaum jurnalis kaum kulit tinta jadi untuk selanjutnya kita akan bahas di grup Anda ketenya pertama belak oke kita cukupkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax